Intro Low back pain atau sakit pinggang adalah sakit pada punggung bagian bawah. Penderita sakit pinggang bisa mengalami rasa sakit yang hilang timbul maupun terus-menerus. Pada salah satu sisi pinggang atau keduanya. Sakit pinggang paling sering disebabkan oleh cedera otot atau sendi di area pinggang. Bisa akibat posisi tubuh yang salah, mengangkat benda berat, atau melakukan gerakan secara berulang. Sakit punggung bawah ini juga dapat disebabkan oleh gangguan organ ginjal, infeksi, atau masalah tulang belakang. Gejala sakit pinggang Gejala sakit pinggang dapat berbeda-beda pada setiap penderita, tergantung pada penyebabnya. Penderita sakit pinggang dapat mengalami gejala berupa, pinggang pegal, kaku, atau seperti ditusuk, nyeri menjalar dari pinggang ke bokong sampai kaki, sulit untuk bergerak dan berdiri tegak karena nyeri di pinggang, sakit kadang memburuk di malam hari atau saat duduk terlalu lama, sakit terasa memburuk saat membungkuk, mengangkat benda berat, atau berjalan, tungkai terasa lemah atau mati rasa, tergantung pada letak sarap yang terjepit. Sakit pinggang biasanya berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu, terutama bila disebabkan oleh cedera otot. Pada beberapa kasus, sakit pinggang bisa berlangsung sampai lebih dari 3 bulan. Penyebab sakit pinggang Dalam banyak kasus, sakit pinggang terjadi akibat cedera pada otot pinggang. Cedera seringkali disebabkan oleh gerak pinggang yang tiba-tiba dan berulang, misalnya saat bermain golf atau karena mengangkat benda yang terlalu berat. Sakit pinggang juga bisa terjadi akibat duduk terlalu lama, terutama bila setelah posisi duduk dan kursi yang diduduki tidak nyaman. Pada anak-anak, sakit pinggang bisa terjadi akibat sering membawa atas punggung yang terlalu berat. Faktor lain yang juga dapat meningkatkan risiko terjadinya sakit pinggang, terutama pada orang dewasa, diantaranya berusia 30 tahun ke atas, memiliki berat badan berlebih, dan kurang berolahraga. Selain cedera, sakit pinggang juga dapat terjadi akibat gangguan pada organ di tulang belakang, atau gangguan pada organ di bagian tubuh lain. Gangguan pada sarap tulang belakang yang dapat menyebabkan sakit pinggang meliputi beradangan pada sendi di tulang belakang, sarap kejepit akibat penonjolan bantalan tulang di belakang, pengikisan bantalan tulang belakang akibat proses penuaan, penyempitan ruas tulang belakang atau stenosis spinal, cedera tulang belakang akibat terbentur atau kecelakaan, kelainan pada lengkung tulang belakang seperti kivosis, lordosis, atau skoriosis, dan spondylolisthesis. Gangguan pada organ di bagian tubuh lain juga dapat menyebabkan sakit pinggang. Pada kondisi ini, sakit bisa dirasakan hanya di salah satu sisi pinggang, bisa kanan atau kiri, namun bisa juga di kedua sisi pinggang. Beberapa gangguan pada organ tubuh lain tersebut adalah infeksi ginjal, batu ginjal, usus buntu, pankreatitis, endometriosis, kistavarium, dan miom. Pengobatan sakit pinggang secara mandiri Untuk sakit pinggang yang disebabkan oleh otot yang tegang, penanganannya dapat dilakukan secara mandiri antara lain dengan Kompres dingin Kompres area pinggang yang sakit dengan es untuk mengerangi bengkak. Penting diingat, bungkus es dengan handuk atau kantong es terlebih dahulu, agar kulit tidak terluka. Lakukan kompres dingin dalam 2-3 hari. Kompres hangat Ganti kompres dingin dengan kompres hangat setelah 2-3 hari. Kompres hangat berguna untuk mengurangi peradangan, meningkatkan aliran darah, dan melemaskan otot. Lakukan kompres selama 20-30 menit, tiap 2 atau 3 jam. Obat peredah nyeri Sakit pinggang bisa diredakan dengan beberapa obat yang dijual bebas, seperti paracetamol. Dan kami rekomendasikan rutin mengkonsumsi obat herbal alami sendipit acep herbal. Kenapa harus sendipit acep herbal? Sendipit adalah ramuan herbal tanaman berhasil untuk meredakan nyeri tulang dan sendi akibat asam urat dan rematik. Kandungan bahan aktif yang terdapat pada tanaman obat berhasil dipercaya dan terbukti cepat mengatasi radang dan nyeri. Sendipit kapsul secara tradisional digunakan untuk membantu meredakan nyeri sendi akibat asam urat, rematik, dan pegalinu, serta membantu menyegarkan dan menghangatkan badan. Bagi Anda yang berminat, akan produk sendipit ini Anda dapat mengikuti cara-cara berikut ini. Ketik IVKYT Jumlah pemesanan Nama Alamat lengkap Nomor handphone Lalu kirim ke 081-324-731-808 Perlu diingat IV-KYT adalah kode produk yang wajib Anda cantumkan ketika melakukan pemesanan agar tidak ada kekeliruan dalam pengiriman Nah, itulah tadi gejala, penyebab, dan cara pengobatan sakit pinggang yang perlu kamu ketahui Jangan lupa share video ini jika video ini bermanfaat untuk Anda Terima kasih dan sampai jumpa di video kami berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih